untuk mendukung belajarbentar kalian bisa mengklik subscribe halo selamat datang di belajarbentar sekarang kita akan belajar mengenai pengaturan memory card di PCSX2 versi 1.6 untuk pergi ke pengaturan memory card kalian bisa pergi ke config memory card hanya seperti ini saja kalian bisa menemukan memory card disini adalah untuk port 1 dan port 2 ukurannya adalah 8 MB disini seperti yang kalian lihat belum terformat kalian bisa melakukan format memory card ketika memainkan game atau masuk ke dalam BIOS sekarang untuk pergi ke BIOS kalian bisa pergi ke sistem dan kalian pilih boot ISO kalian bisa memilih full atau fast selama kalian tidak memilih game kita pilih tidak bisa jika tidak bisa kalian bisa pergi ke CD DVD dan kalian pilih no disk kembali sekarang muncul boot BIOS tentu saja sekarang kalian pilih browser kalian ingin melakukan format memory card yang mana kalian pilih no kalian pilih yes maka memory card sudah terformat hanya seperti ini saja sekarang disini pada bagian kiri atas ini adalah PCSX versi 1.6 dibawahnya adalah 1.7 atau dimanapun kalian menaruh file memory card karena sekarang kita akan melakukan copy file caranya adalah kembali kalian pilih escape pergi ke config memory card disini kalian bisa melihat sudah terformat sekarang kita pilih yang port 2 ej jika kalian ingin meng-copy file game kalian bisa menemukannya di folder memory card disini karena disini sudah memiliki nama kita ganti namanya misalkan kita copy sekarang disini kita pilih refresh list maka sudah ada memory card yang baru kita pilih insert di bagian port 2 sekarang kita kembali masuk ke bios belum di format kita coba yang satunya lagi kita 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 insert sekarang ini adalah data dari game untuk melakukan copy file kalian bisa menekan option salah enter dan kalian pilih copy ke memory card slot 1 hanya seperti ini saja sudah selesai datanya sudah ada sekarang jika kalian pergi ke memory card disini ukuran memory card adalah 8 MB sekarang kita akan belajar mengenai cara membuat memory card jika kalian memilih create disini ini adalah 8 MB ukuran standar kalian bisa memilih sampai 64 MB tetapi disini terdapat pemberitahuan lebih baik tidak kalian gunakan minimal adalah 8 MB maksimal adalah 32 MB semakin besar meganya semakin banyak pula game yang bisa kalian tampung kita pilih create jangan lupa berikan nama seperti ini saja kalian bisa melihat disini ukurannya adalah 32 MB sekarang kalian bisa melihat disini ukurannya adalah 32 MB sekarang di sini jika kalian menggunakan PC HX2 versi 1.6 jika kalian ingin menggunakan folder masih bersifat eksperimental apakah kegunaannya dengan menggunakan folder kalian bisa menyimpan banyak game tanpa perlu memikirkan ukurannya sekarang kita buat kita masukkan kalian bisa melihat disini ukuran memory card nya ukuran memory card nya tetaplah 8 MB kita copy data kita lihat di sini file card nya disini kalian bisa melihat ukuran memory nya adalah auto jadi untuk selebihnya kalian bisa mencoba sendiri seberapa banyak game yang bisa ditampung selanjutnya adalah kalian bisa menggunakan convert convert tentu saja convert ini adalah merubah tipe format memory card dari yang biasa menjadi folder atau sebaliknya jika kalian memilih bertipe folder kalian pilih convert kalian pilih convert yang muncul adalah kalian memilih ukuran memory card hanya seperti itu saja kalian bisa mencobanya sendiri hanya seperti itu saja kita sudahi pelajaran kita terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih